Kukira kita akan bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teks biografi adalah tulisan yang berisi sejarah hidup Pengalaman-pengalaman sampai kisah sukses seseorang Biasanya biografi berisikan kisah hidup seseorang yang terkenal Seperti pahlawan, politisi, aktor, atlet, dan sebagainya Pada video kali ini, saya Muhammad Isantarmawan Akan memberikan video biografi dari seorang tokoh sosial Indonesia Yang terkenal bahkan sampai ke seluruh dunia Yaklinya, Imam B. Prasoco Mendengar nama Imam B. Prasoco Mungkin bagi sebagian besar orang bukan sesuatu yang asing Pasalnya, ia menjadi pembawa acara dalam acara talk show politik Di berbagai stasiun televisi, baik swasta maupun nasional Selain itu, sosok penama lengkap Imam Budi Darmawan Prasoco Ini juga merupakan seorang sosiolog yang sering muncul pada berbagai media Ia kerap muncul menjadi narasumber di berbagai media mainstream Baik TV maupun media berita online Surat kabar, dan lain-lain Hal tersebut tentu saja karena buah pemikirannya ditunggu-tunggu Oleh publik dan dibutuhkan para pembuat dan pengambil kebijakan Pria kelahiran Purwokerto, Kabupaten Menyumas, Jawa Tengah, Indonesia 15 Februari 1960 ini adalah seorang sosiolog yang kini mengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Selain sebagai pengajar, ia juga pernah menjabat beberapa konsisi penting dalam berbagai lembaga Di antaranya menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum pada 2001 Dan mengundurkan diri pada April 2003 Selanjutnya, lulusan doktoral dari Brown University USA ini terpilih menjadi anggota Majelis Dewan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan selama periode 2009-2013 Sementara ini, lulusan Master Magri dari Kansas State University USA ini menjadi anggota Balai Pertimbangan Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM sejak 2007 Penasehat Senior Kepala Staf Kepresidenan sejak dijabat T10 Mas Duki 2016 sampai sekarang Dan Penasehat Senior Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 sampai sekarang Selain mengajar di FISIP UI, aktivitas akademis lain yang sering ia lakukan adalah memberi seramah di berbagai forum Termasuk mengajar pada pendidikan dan latihan pimpinan, di lembaga administrasi negara dan lembaga pertahanan keamanan Imam menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang dokter Imam mulai menyelesaikan sarjananya pada usia 26 tahun dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Lalu magisternya ditempuhnya dari Kansas State University, Manhattan, Amerika Serikat Dan lulus tahun 1990 Sementara gelar dokter diperolehnya dari Brown University, Rhode Island Ia juga pernah menjadi dosen tamu Visiting Specialist atau Sekolar Di Mount Mount University, New Jersey, USA dalam program Fulbright 2008 Dan juga pada Center of International Studies, Ohio University, USA tahun 2009 Dalam kalanya, Imam Presodjo dikenal memiliki pengalaman menjadi anggota Komisi Pemilihan Periode 2009 sampai 2014 Dan anggota penitian seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Perumsi tahun 2011 halus 날ap Imam juga tercatat pernah menjadi ketua penitian seleksi penasihat KPK periode 2017 sampai 2012 Tatkala pendiri negeri ini merumuskan undang-undang dasar negara Secara tegas disebutkan bahwa tugas pemerintah negara Indonesia adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Itulah cita-cita yang telah merekatkan bangsa ini sejak lepas dari penjajahan Itulah The Indonesian Dream yang menjadi ruh kehidupan bangsa Namun apa yang harus kita katakan Manakala setelah lebih dari setengah abad negeri ini merdeka Masih begitu banyak anak-anak Indonesia yang terancam masa depannya Hak-hak mereka mendapatkan pendidikan layak Ternyata masih banyak yang baru sebatas impian Tak terbayang entah berapa kaki-kaki kecil itu harus menapak di jalan-jalan kecil Mendaki gunung melintasi sungai untuk menjangkau sekolah mereka Sekolah yang mereka tuju Ternyata tidak semuanya menjadi tempat yang aman Banyak gedung sekolah tempat belajar mereka menjadi zona berbahaya Atap dan dindingnya lapuk Dan sewaktu-waktu dapat runtuh menimpa tubuh mereka yang kecil Keadaan yang memprihatinkan ini Masih banyak terjadi di banyak tempat terutama di wilayah pelosok tanah air Ia juga berperan dengan menjadi anggota komisi pemilihan umum Serta tercatat menjadi panitia seleksi badan pengawas pemilu dan MK Perhatian dan dedikasi Imam Prasodjo yang dicurahkan pada banyak yayasan dan lembaga sosial Menggugah banyak kalangan Ia pun menerima bertubi-tubi penghargaan dari berbagai lembaga Imam tercatat pernah menerima penghargaan antara lain MIPI Awards 2009 dari Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia Ia juga menerima Metro TV Kick and the Hero for Special Achievement Award Pada tahun yang sama, Imam juga menerima anugerah balai pustaka dan majalah Horizon sebagai tokoh pendidikan Selanjutnya, pada 2014, Imam menerima penghargaan anugerah kebahasaan di bidang sosial Dari badan pengembangan dan pembinaan bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 Para aktivis Yayasan Hurani Dunia banyak berperan Sebagai penghubung dengan para pihak yang ikut peduli untuk melakukan perubahan ini Berbagai kalangan dari dunia bisnis diundang untuk ikut mendukung Pemerintah daerah maupun pusat juga ikut dilibatkan untuk memberi perhatian Para donatur dari Jakarta juga berdatangan untuk ikut menyumbang Warga pun juga bergiliran menyumbang tenaga, bergotong, royong, mendirikan sekolah impian Selama 3 tahun lamanya, gotong royong dilakukan Dan akhirnya gedung sekolah yang dulu hampir runtuh Kini tegak berdiri, kokoh, tampak sangat membanggakan Manakala keberhasilan terjadi, rasa percaya diri pun tumbuh Beragam upaya lain untuk menciptakan perubahan pun dilakukan Dengan bergotong royong warga memperbaiki jalan desa Membangun transportasi air untuk anak-anak sekolah dari wilayah terpencil Membangun bendungan air bersih Mendirikan perpustakaan desa Membangun klinik kesehatan Membuat lapangan bola Dan juga membangun radio komunitas Untuk menumbuhkan kepedulian warga pada pendidikan dan kesehatan Dalam bidang lingkungan, Imam menerima Sutian Dio Awards 2016 dari Universitas Elangga Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup 2018 sebagai motivator lingkungan Lalu, kehadiran Imam Rasodjo untuk menyelesaikan persoalan dianggap mampu dan independen Terakhir, pada awal 2015, dia ditunjuk Presiden Jokowi menjadi salah satu anggota tim independen Untuk mengatasi polemik Mabes Polri dengan KPK Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia ini adalah penggagas sekaligus penggerak Yayasan Nurani Dunia Sebuah lembaga sosial dan pendidikan yang bertujuan membantu kalangan kurang mampu Sejak 1999, Yayasan Nurani Dunia telah mengita hampir seluruh waktu, tenaga, dan pikiran pejuang sosial ini Namun, segala jerih payah Rasodjo bersama Yayasannya telah terbayar melalui berbagai kontribusi Dan upaya kemanusiaan untuk membantu anak-anak korban gempa atau konflik Khususnya terkait program pembangunan sekolah dan klinik kesehatan Namun, perhatian dan indikasi pria asal Purwokerto ini tidak hanya disalurkan melalui satu Yayasan kemanusiaan belaka Tak urung, Rasodjo tercatat aktif dalam banyak lembaga sosial dan kemasyarakatan sejenis Seperti Yayasan Penah Hijau, Yayasan Cahaya Guru, Yayasan Pondok Nurani, dan Yayasan Naga Sastra Tentu saja, segenap peran dan kinerja dosen sekaligus pejuang sosial kelahiran 1960 Ini tidak luput dari lukungan dan semangat sang istri, Itayana Budiarjo Yang juga utur aktif dan memberi banyak andil kepada berbagai kegiatan sosial sejenis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!